Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan tentang bahas tentang cara download software untuk tambahan atau desempator ya apakah softwarenya itu? softwarenya itu adalah CIAMD CIAMD itu adalah program simulasi aliran pulida ya dan terminal untuk membantu menalisa aliran pulida ya nah seperti itu ya, buat kalian sebelum download dipastikan kalian harus ada dulu atau desempator ya atau desempator yang saya gunakan disini atau desempator pro yang 2024 seperti itu ya jadi kita akan tambahin lagi softwarenya buat CIAMD nya buat analisa pulida ya aliran pulida jadi kita akan tulis aja disini atau des CIAMD kita download ya disini saya kan gunakan atau desnya itu yang 2024 ya atau desempator pro nya yang 2024 saya gunakan ini juga harus sama ya harus sesuai jadi biar satu sinkron jadi kita disini klik atau des CIAMD 2024 ya yang 3 kita disini kita download buat kalian yang belum apa bikin akun atau desnya nanti saya kasih linknya ya cara bikin akun atau desnya disini saya sudah bikin akun atau desnya tunggu ya disini gak respon kita pilih yang bagian yang yang ini ya kita pilih buat pelajar nah next terus disini kita akan taruh tunggu dulu ya nah disini kita akan masukin dulu ya kita akan masukin dulu email oke kita tunggu ya kita masukin dulu oke tunggu disini tutup dulu oke udah masuk 3 3 3 3 berapa nih mana nih 3 3 3 3 3 3 8 2 7 8 2 7 oke 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 kita lanjut coba kita langsung oke ya udah masuk disini oke oke kalau udah masuk seperti ini apa akun atau desnya ya kalau udah masuk tinggal kita cari disini CIMD nya analisis atau des CIMD yang ini ya komponen untuk somalasi full D ya yang bagian ini tinggal kita ke produk kita disini 2024 ya saya samain sama atau des MP3 Pro ya soalnya ini software tambahan ya kita install ACC kita disini oke start download yes disini cuma berapa MP doang ya sedikit doang ya kita download aja ada laporan ke email ya terima kasih sudah download software nya oke kita langsung open disini kita yes langsung oke tengah tunggu proses pengisahlannya ya ini sangat berguna ya buat kalian buat skripsi kebanyakan saya apa terjun kesini ya kalau bagian skripsi buat analisa buat pipa full D seperti itu dia khusus buat ini ya tapi kalau bisa menggunakan solito itu gak usah tambahan lagi software nya ya jadi tetap di solito itu ada ya cuma saya gak bikin tutorial tentang semulasinya saya pusing rumus itu nya semulasinya harus dihafalin atau sambil baca ya bikin tutorial nya ya biar gak keriru saya kebanyakan bikin tutorial itu kebanyakan kesalahan gitu ya oke tunggu ya emang cukup lama nanti saya cepetin aja lah ya disini banyak ya yang ini kan caem itu pentor caem itu dia sampai tambahan juga sama ya kayak sensei gitu ya semua si sensei apa mesin miling sensei miling sensei bubut seperti itu cuma 3 akses lah kalau gak salah oke kita tunggu ya prosesnya oke kita langsung install aja ya kita install kita klik tinggal disini kita tunggu ya prosesnya gak akan lama sih sebenarnya ya saya ini baru tahu ini saya yang kemarin-kemarin emang udah tahu ya udah tahu lama cuma saya baru ngajah ini sangat berguna buat skripsi kalian ya kalau kebingungan buat apa cari buat tugas akhir gitu ya skripsi dan teis ini bisa sangat berguna ya buat analisa FIFA oke udah selesai ya saya cepetin dikit soalnya cukup lama juga lumayan ya ya tunggu mungkin nanti saya akan bikin tutorialnya ya disini kita akan finish dulu oke disini kita softwarenya itu dia masuk ke bagian apa atau des emitter produk kita klik dulu ya disini sebenarnya udah ada ya disini ya atau des SEO nya tinggal buka aja ini ya biar enak nantinya kalau kalian masih ngedesain disini tinggal kalian somalisikan aja gitu ya disini kita saya gambar itunya kan gak ada ya gambar di itunya tadi itu saya klik itu nomor berapa yang ini kalau gak salah coba kita lihat dulu ya yang ini yang pipa coba kita buka dulu ya oke nah disini udah muncul ya apa somalisi tionnya disini ya bisa dilihat ya nah kalau kalian yang belum apa ngedownload belum ada juga disomulasi disini ya oke bisa terhubung sama posen 360 dan kemarin saya bikin juga tutorial tentang cara download CAM buat CNC seperti itu ya kita somalisi seperti ini tinggal kita ke bagian model assistant toll seperti ini ya nah langsung dia terhubung ya otomatisnya terhubung ke CMD tinggal kita oke aja biar gampang gampang menurut saya desainnya di atau desain meter dan langsung gitu nah seperti ini ya apa kita disini gak usah lah kita close aja oke mungkin seperti ini aja dulu ya nanti saya akan bikin tutorial ya tentang apa tentang somulasinya dan sebagainya ya mungkin seperti itu semoga mempat videonya mohon maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys dan sebagainya ya